Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Tidak usah khawatir, begitu ada sampai di rumah, uang itu ada di atas meja Anda. Asalkan ada jamin, barang-barang saya sampai ke alamat yang saya berikan. Saya baru dapat berita, Roy istrinya dan juga Leo sedang mengadakan pesta kecil di sebuah hotel berbintang 5. Selamat untuk anggota Dewan Direksi PT Brata Kusuma, Leo Hadinoto. Tapi maaf, saya sedikit lancang. Apa Pak Gunawan tidak terlalu tua untuk menjadi suami Anda? Mungkin juga, tapi Anda kelihatannya jauh lebih tua daripada suami saya. Saya bisa mengajarkan pada kamu manfaat lain dari tubuh saya. Saya membutuhkan kamu, Leo. Roy juga sangat membutuhkan kamu. Sepertinya sekarang ini hanyalah kamu, sahabat sejati yang kami miliki. Kita udahan dulu yuk. Saya kayaknya udah capek nih. Oke. Maaf, saya terlambat. Kenapa kau jadi terlambat kayak begini? Saya harus menyaksikan pengangkutan dan pemuatan barang-barang kita. Bo, gimana? Semuanya beres? Saya lancar. Hai. Duduk. Bung Leo. Halo. Saya tidak tahu bahwa Anda suka dansa. Ini malam-malam pengecualian. Mana, Bu Leni? Leni sedang ngobrol dengan Hansus Lola. Oh. Bu, Bu Leni sedang ngobrol. Halo saudaraku, apa kabar? Apa kamu disini? Saya cuma mau mengucapkan selamat saja. Bagaimanapun kan kita masih saudara sepupu. Hei, kalau kalian ingin selamat, lebih baik kalian pergi dari sini sekarang. Ah, jadi anda yang bernama Leo Adinoto. Hebat, rupanya anda sekarang sudah jadi herder-nya, Roy. Bung Henki, kalau anda sudah ingin masuk penjara lagi, bilang saja, saya cuma perlu mengangkat telepon. Tidak usah repot-repot. Kami memang ingin pergi sekarang. Kami kemari hanya untuk ngampir. Dan kami akan pergi mencari mayat-mayat yang dikuburkan di hutan. Permisi. Apa maksudnya sih? Kamu gak usah dengar nombongan mereka. Sekarang kita lanjutin acara kita aja. Saya rasa lebih baik kita batalkan saja acara makan malam ini, Roy. Sebaiknya kamu bawa Bendy pulang sekarang. Loh, tolong lakukan apa yang saya bilang. Iya, Roy. Lebih baik kita pulang aja. Saya juga merasa kurang enak badan nih. Yuk. Oke. Pak Gunawan, tolong atur semua biotnya ya. Iya. Tunggu sebentar. Saya ngurus bon-bonnya dulu. Anak-anak setan itu memang cuma bikin rusak acara. Tunggu. Kelihatannya Henky dan Herman sudah mencum rahasia saya. Barusan mereka bilang, ingin mencari mayat yang dikubur di hutan. Kamu yakin tujuan mereka itu? Iya. Gimana? Kamu mau pergi dengan saya? Ketempat pacar manajer hotel sialan itu. Kita harus bisa menekan dia. Supaya surat itu jatuh ke tangan saya. Oke. Kamu jalan aja duluan. Nanti kita ketemu di sana. Halo. Nathan Ferry di sini. Pak Santoso yang manajer hotel? Belial? Iya, iya, iya. Saya kenal belial. Apa? Tidak kelihatan sejak kemarin. Di rumahnya? Juga tidak ada. Baik. Saya segera ke sana. Mudah-mudahan dia bukan korban dari pembunuhan misterius. Tidak kemarin. Kelihatannya tidak ada siapa-siapa. Kita lihat ke ruang kamarnya. kemudahan dia bukan korban dari pembunuhan sosial. Kau. 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 Sekarang sudah jelas, Henki sudah tahu siapa saya, dan sudah itu pasti sudah jatuh ke tangan mereka. Lio, topi Lio. Saya tahu topi siapa itu Lio. Kapan saudari terakhir kali melihat Pak Santosa? Jam 11 malam kemarin, Pak. Waktu beliau pamit pulang, sekalian bilang besok mau masuk kantor pagi-pagi. Apa yang membuat saudari mengira dia mendapat musibah? Lewat tengah malam, keluarga beliau telpon menanyakan beliau, Pak. Kami kira mobilnya mogok atau kecelakaan. Tapi sampai sekarang kami belum dapat berita. Makanya kami lapor Bapak. Kenapa sampai nunggu begitu lama baru lapor? Pak Santosa mempunyai pacar gelap, Pak. Kadang-kadang beliau tidak pulang. Alasannya di rumah macam-macam. Tapi paginya selalu masuk kerja. Sebentar, Pak. Samit Pangigar. Selamat malam... Sebentar. Pak. Dari kantor. Halo... Laitan Ferry disini. Apa? Ada ravan barusan? Oke. Dimana alamatnya? Apa ada identitas penelpon? Gak ada. Gak apa-apa. Saya seger kesana. Manager Anda sudah ditemukan. Dia sudah meninggal. Oh iya. Lihat, Bung Oyo? Dia sedang tidak di kamarnya, Pak. Rencana mau segera check out. Terima kasih. Kelihatannya pelakunya profesional, Pak. Tidak ada sik jari, tidak ada barang bukti yang bisa dijadikan petunjuk. Misalkan ini perbuatan Leo Harinoto. Apa alasan dia membunuh si Manager? Manager. Manager itu tahu rahasia Leo. Mestinya dia lapor ke saya. Mungkin Manager itu sengaja menyembunyikan sesuatu dari kita untuk memeras Leo. Siapa tahu. Awasi dia. Dan hubungi bagian ide. Siap. Siap, Pak. Sudah dapat informasi? Dimana dia berada dua malam belakangan ini? Sudah, Pak. Beberapa saksi melihat dan menyatakan, dua malam belakangan ini, Leo Harinoto selalu bersama Pak Roy Bratakusuma, Pak. Bersama Pak Roy Bratakusuma? Betul, Pak. Ada hubungan apa Leo dengan Roy? Bapak belum tahu. Leo ini sekarang jadi salah satu anggota dewan direksi di perusahaan Bratakusuma, Pak. Oh iya? Ini baru berita namanya. Polisi sudah mengetahui tentang Santosa? Gak jelas. Tapi saya rasa tidak lama lagi polisi akan tahu. Kenapa? Pekerjaan kamu rapi, kan? Beres. Semuanya rapi. Mereka saya dor dari jarak dekat dan langsung out. Mudah-mudahan kamu tidak meninggalkan pertunjuk apapun untuk polisi. Tidak ada jejak sama sekali. Sidik jari pun tidak. Karena saya memakai sarung tangan. Bagus. Kalau begitu, Leo. Kita akan jebak Leo supaya semua tuduhan mengarah padanya. Beres. Itu bisa diatur. Malam ini tugas saya tidak adakan. Saya mau pulang. Untuk merancang tugas selanjutnya. Oke? Silahkan. Eh. Topi kamu. Oh. Belakangan ini saya sering pelupa. Oke. Permisi. Tidak salah lagi. Ini pasti topinya Luki tuh. Waktu dia ke rumah saya tadi, mengantarkan ulang untuk suami saya, dia pakai topi ini. Tapi bisa saja mirip. Enggak. Saya ingat benar dengan lambangnya. Desain dan warnanya sama. Dan satu hal lagi, dia pelupa. Pembunuhan terjadi sekitar 24 jam yang lalu. Padahal kamu bilang, dari tadi dia memakai topi yang begini. Mungkin dia punya lebih dari satu. Dia bilang dia sering pelupa. Mungkin ini masalahnya sama. Dia kelupaan lagi. Ada urusan apa Luki tuh sama suami kamu? Dan kenapa dia kasih uang banyak sama suami kamu? Saya juga gak tau. Kamu selidikin aja sendiri. Tapi tolong jangan libatkan saya. Saya tidak akan melibatkan kamu. Tapi kasih tau saya. Kapan suami kamu bakal ketemu Luki tuh? Oke. Saya gak tau. Apa yang akan terjadi. Tanpa bantuan kamu. Saya cinta kamu Lola. Lapor. Anak ini tertangkap tangan pak. Waktu melakukan pencurian. Kelihatannya ini wajah baru. Anak ini lihai pak. Menurut informasi, anak ini sering melakukan pencurian. Termasuk di pertokohan. Tapi selalu lolos. Siapa nama kamu? Gak tau. Saya gak punya nama. Kok gak punya nama? Saya gak dikasih sih. Punya orang tua? Gak punya. Sudara? Tidak ada. Anak ini Allah pak. Kelihatannya anak ini bakal jadi langganan tetap kita pak. Kelihatannya begitu. Jadi kamu tidak tau nama kamu siapa? Suka-suka mereka aja. Ada yang manggil ular. Anjing. Tikus. Kelihatannya anak ini keras kepala. Dan bakat kurang ajaran lumayan. Bawa dia ke ruangan interogasi. Siap. Perintah laksanakan. Den. Selamat pagi. Pagi man. Ini tesnya Den. Makasih. Saya taruh situ ya Den. Biar saya aja. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Itu Rike kenapa nangis? Dia sendirian ya? Enggak Non. Sama Bapak. Masuk angin. Makanya agak rewel. Mama kenapa nggak bilang-bilang sama saya sih ah? Den. Boleh saya bicara Den? Iya. Boleh man. Den kelihatannya sangat sibuk sekali belakangan ini. Ya kalau nggak kayak gitu kita bakal ketinggalan man. Saya dengar Pak Leo ikut bekerja di kantor sekarang. Iya. Pak Nata sangat senang sekali Den. Pak Leo bergabung dengan Den Roy. Dia sepertinya muncul begitu saja. Dan bisa menempatkan diri sebagai bagian dari keluarga. Roy. Ada apa-apa? Lenny. Lenny kenapa? Lenny sakit. Aduh Lenny. Ada apa kamu Len? Kenapa? Nggak tahu. Tadi waktu gendong dikit. Tiba-tiba kepala saya pusing. Terus kayaknya pengen muntah-muntah gitu loh. Sebaiknya kita telepon dokter dulu. Biar dokter yang memberikan berita yang kita tunggu-tunggu. Berita apa man? Kita telepon dokter dulu. Saya baru tahu sekarang. Aduh kenapa saya jadi ikut beko seperti kamu Roy? Loh semua orang aku pernah ketahuan. Kenapa aku nih? Den Roy. Kenapa ini? Hati. Iya. Ben. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.